bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kita bertemu lagi di pasti bisa channel di kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi bagaimana cara menghilangkan bau semen atau rasin semen pada kolam beton yang baru jadi mas bro ya jadi kolam saya ini kemarin sudah saya buat dan ini baru saya kasih air nantinya akan saya coba untuk menghilangkan bau semen pada kolam saya ini untuk ukuran panjang 155 cm dan lebar 112 cm dan kedalaman 50 cm ya untuk bahan-bahannya sangat mudah mas bro ya di sini saya menggunakan gedobong pisang ini gedobong pisang kebetulan kemarin saya tebang dari kebun belakang rumah gedobong pisang ini sangat bagus untuk menghilangkan bau semen atau racun semen bekas dari proses pengacian mas bro ya jadi untuk caranya sangat mudah mas bro kita tinggal potong satu persatu tetap hati-hati mas bro ya untuk memotongnya dan sampai bisa yang kita menggunakan itu melukai tangan kita mas bro pokoknya tetap hati-hati selamat menikmati Nah kalau sudah semuanya terpotong Mas Bro kita ratakan dan jangan lupa sembari kita meratakan kita menggunakan gedebong pisang tadi untuk menggosok perbukaan kolam Mas Bro dikosok terus sampai ke bawah kiri kanan dikosok terus Mas Bro pokoknya agar sisa semen yang menempel pada dinding kolam itu bisa terangkat dan nantinya bisa diserap oleh gedebong pisang yang tadi sudah kita cacah Mas Bro ya kita gosok terus Mas Bro merata kita gosok yang bagian yang belum dikosok Mas Bro kita gosok terus pokoknya digosok secara merata Mas Bro tujuannya agar sisa semen dapat terangkat dan nantinya pada saat kita taruh ikan atau bibit ikan itu ikannya sehat dan tidak berhacuran Mas Bro untuk lamanya proses perendaman biasanya berkisar antara empat hari sampai tujuh hari Mas Bro jadi air dan lepah pisang tadi kita diamkan selama 4-7 hari kalau sudah nanti lepahnya kita bersihkan dan airnya kita buang lalu kita isi air yang perlu lagi dan biasanya saya menggunakan larutan prebiotik nah disini saya menggunakan prebiotik EM4 dari kanan Mas Bro ini sangat bagus untuk pembentukan bakteri baik dan plankton-plankton yang bermanfaat untuk menyehatkan air Mas Bro jadi cara penggunaannya biasanya saya larutkan em4 ini sebanyak dua tutup botol dan kita taruhkan di kolam yang akan kita isi bibit ikan Mas Bro ini em4 biotik untuk air yang berikanan Mas Bro yang warnanya pink setelah larutan biotik ini kita campurkan ke air yang kita diamkan sebentar Mas Bro dan kolam sudah siap untuk diisi bibit ikan Mas Bro harapannya ikan sehat dan tumbuh besar Mas Bro cukup sekian Mas Bro video dari saya untuk kurang lebihnya saya mohon maaf yang sejar besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati